Langgar aturan protokol kesehatan COVID-19, ratusan warga penghuni vila di kawasan Puncak dibubarkan. Selain menginap tanpa bukti hasil tes rapid antigen, satu vila dihuni puluhan orang. Petugas Satuan Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Bogor gencar merazia penghuni vila yang melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kali ini petugas penyasar vila yang rata-rata disewa oleh wisatawan dari luar daerah Bogor dan tidak memiliki surat bukti hasil rapid test antigen. Dari pemeriksaan, petugas mendapati wisatawan melanggar protokol kesehatan tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Bahkan dalam satu vila dihuni lebih dari 20 orang, sehingga petugas terpaksa membuarkan dan meminta wisatawan kembali ke daerah asal. Tadi kita lihat, satu vila itu diisi sampai 40 orang, ada yang 30 orang. Satu vila, ya, tuh bayangin. Protokol kesehatannya tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena memang secara itu, itu sangat berbahaya, ya. Begitu. Sementara itu, para penghuni vila mengaku kecewa karena mereka telah membayar penuh, namun mereka mengaku pasrah karena telah melanggar PPKM. Baru tadi pagi sampai. Baru tadi jam 7 pagi. Begitu. Ada harapan gak kepada pemerintah seperti apa? Tengah adanya, adanya raja ini. Ya, cepat sembuh ajalah menurut itu. Tapi mendukungkan dengan adanya. Mendukung, mendukung. Saat ini Kabupaten Bogor tengah melakukan adaptasi kebiasaan baru peraturan pembatasan kegiatan masyarakat yang masih berlaku hingga tanggal 25 Januari mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, AINews melaporkan.